Intro Kapal di Jenderal Istio Sigit Prabowo tiba di Kabupaten Malang, Jawa Timur dan langsung menuju Stadion Kanjuruhan dan Rumah Sakit untuk menjunguh korban kericuan sekuarter setelah berakhirnya pertandingan Arema Malang melawan Persebaya Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 1, bulan Oktober 2022 pada malam hari Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polri Dedy Prasetyo mengatakan Kapal di take off dari Jakarta menuju malam pukul 14.00 WIB dan baru mendarat pukul 15.45 WIB Dalam peninjauan kata Dedy, Kapal di bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Jainuddin Amali sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Polri melakukan evaluasi dan investigasi tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan Kapal di telah memberangkatkan tim DVI Mabas Polri yang langsung menuju ke Kabupaten Malang untuk mengarahkan seluruh tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Malang Rumah Sakit Bayangkara Kediri dan Rumah Sakit Bayangkara Surabaya guna mempercepat proses identifikasi korban dan memberikan layanan kesehatan pada korban luka Kapal di Fumas Polri mengatakan saat ini fokus utama Polri melakukan identifikasi korban meninggal dunia mengingat ruang jenajah di Rumah Sakit di daerah ini terbatas agar segera teridentifikasi dan bisa diserahkan kepada pihak keluarga kemudian bekerjasama dengan tim medis tempat untuk memberikan pelayanan medis terbaik agar jumlah korban tidak bertambah sebelumnya kerecuan terjadi usia pertandingan antara Arema melawan Persebaya Surabaya dengan sekarang akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur kekalahan itu menyebabkan sejumlah supporter turun dan masuk ke dalam area lapangan kerusian tersebut semakin membesar di mana sejumlah flare dileparkan termasuk benda-benda lainnya petugas keamanan gabungan kepolisian dan teknik perusaha menghalau para supporter tersebut petugas pengamanan kemudian melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pengalihan agar para supporter tidak masuk ke dalam lapangan dan mengejar pemain dalam proses itu akhirnya petugas melakukan tembakan gas air mata penembakan gas air mata karena para pendukung timur juluk Singoedan yang tetap puas dan turun ke lapangan melakukan tindak anarkis dan membahayakan keselamatan para pemain dan ofisial data terakhir menyebutkan bahwa korban meninggal dunia akibat regi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur sebanyak 130 orang dari Malang, Jawa Timur Bayil Iqbal melaporkan selamat menikmati penelit